banyak teman-teman sudah mulai penuh ini dua kali sama hari ini kita sedap sedap pohon karibnya hampir penuh nih mungkin nanti dia tumpah nih Nah mungkin nanti dia tumpah ke bawah ini sudah tumpah sampai kebawah dua kali sedap ini sudah penuh dan tumpah sampai kebawah hai 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 selamat menikmati oke selamat pagi kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hari ini kita jalan-jalan di kebun karet nah sudah memasuki kemarau teman-teman nah ini kebun karet sekitar lima tahun sudah murid ini yang sudah disedep pohon karitnya sekarang tanaman rumputnya sudah mulai tinggi nah nanti musim hujan kita semprot menggunakan ubat pasti sudah kalau yang disedep ini karetnya umurnya sekitar 7-8 tahun udah berarti kalau tidak salah ini sudah disedep dan sekitar 100 lebih lah sudah disedep kita karetnya ini baru dua kali dua kali dua kali nyedep ini hasilnya sudah mau penuh ini kalau disedep hari ini pasti sudah penuh oke coba kita sedap penuh 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 bismillahirrahmanirrahim ini caranya teman-teman bagi yang belum paham atau belum bisa menbutuh keahlian khusus tidak kena ini ya nanti kalau kena tanaman terlalu dalamnya tidak bisa tumbuh penuh sedikit seperti ini ini mungkin hari ini sudah penuh bahkan bisa tumpah sampai tanah ini ini kalau tidak salah tanaman ini sekitar 1200 pohon lumayan lah sekarang rumahnya sudah mulai tinggi kita tidak usah untuk kalau tidak musim hujan soalnya masuk kemarau air yang ada di sekitaran sini sudah mulai kering jadi kalau bawa 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 mulai rumah jauh jadi kita nunggu musim hujan membersihkannya atau menyemputnya menggunakan sidan ini sebenarnya sudah siap dipanen pohon muka rinyat teman-teman tapi berhubung banyak kesibukan jadi kita kita diamkan saja lagi sampai dia besar sebesar gelak pendaraan baru dipanen Hai tuh disana sudah banyak rumputnya tumbuhnya biasanya kita mengambil air kalau mau nyemputnya dari sini tapi nih bangannya sudah kering karena kita harus memasuki kemarau jadi kita nunggu musim hujan saja lagi inilah beginilah nasir di kampung satu-satunya pilihan berkebun yang teman-teman sudah mulai penuh ini dua-dua kali sama hari ini kita sedap sedap ya kalau potong kalit ini butuh kalian khusus teman-teman ini kulitnya ini jangan sampai terlalu dalam nanti dia tumbuhnya rusak ini masih bagus nah masih bagus kalau kita sedapnya atau potongnya terlalu dalam nanti kulitnya ini rusak nanti-nanti papa pokoknya hancur ini sudah tumpah sampai ke bawah nah dua kali sedap ini sudah penuh dan tumpah sampai ke bawah kalau dia sudah besar kita tidak perlu menyempurnya saja cukup satu kali setahun kita membersihkan misalnya sudah dipenuhi apa daun-daunnya sudah mulai rimbun jadi tanaman seperti rumput-rumput yang di bawah ini tidak tidak bisa tumbuh lagi kalau bahasa orang di sini lingon nah tapi kalau tidak tahu bahasa Indonesia apa lingon itu sudah mulai ditumbuhin soalnya itu yaitu jarang itu jarang ada yang yang tumbuh pohonnya jadi masih ada rumput kalau di sini pohonnya sudah mulai rapat nah sama di sana juga jarang punya karena sama jadi jarang nah kalau di sini pohonnya rapat jadi geluma atau rumputnya tidak bisa tumbuh kalau di sana pohonnya jarang nah karena kemarin mati banyak mati gara-gara direlap si jago merah ini sebenarnya sudah siap dipanen teman-teman sama seperti yang di sana tadi nah sudah siap dipanen nih umurnya sini sudah enam tahun umurnya jadi kalau kita berkebun pohon getah harit ini yang susahnya satu tahun pertama saja teman-teman yang susahnya kalau sudah memasuki dua tahun sudah enak kita tinggal santai saja lagi satu satu tahun satu kali nyemputnya sudah siap dipanen ini nah nah sudah besar banyak sekali rumputnya sudah tinggi karena banyak kesibukan jadi saya tidak tidak apa tidak bisa hanya mau mengurus ini setiap hari jadi sering ditinggal paling satu minggu sekali kesini saya bisa juga setengah bulan sekali atau dua minggu sekali kesini karena banyak kesibukan nah nah ini pohonnya jarang jadi ini banyak mati kemarin bekas di lalap si jago merah jadi tanaman rumputnya otomatis serimbun beda dengan yang disini kalau yang disini kan pohonnya rapat jadi tanaman rumputnya tidak bisa tumbuh dia sama yang disana nah banyak-banyak mati juga disana kalau disini kemarin bakas di lalap si jago merah nah tetapi sudah mulai besar banyak mudah teman-teman kalau berkebun ini ya kayak begitulah oke teman-teman sampai disini dulu kegiatan kita pagi hari ini terima kasih atas perhatiannya kita bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax